5 pertanda Allah sayang pada hambanya 1. Dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian Dalam satu hadis, Rasulullah s.a.w. mengatakan Apabila Allah s.a.w. mengingat kebaikan kepada seorang hamba Allah s.a.w. akan jadikan ia untuk beramal Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Bila bersabda, Allah s.a.w. bukakan untuknya Amal soleh sebelum meninggal dunia Sehingga orang-orang sekitarnya rido kepadanya Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim 2. Diberikan kesedihan Cara lain yang Allah tunjukkan agar hambanya semakin mengingatnya Adalah dengan memberikan kesedihan Biasanya saat mereka sedih, seorang hamba lebih muda lulu dan pasrah Dan hendaknya saat dilanda kesedihan Kita lebih banyak mengingat Allah s.a.w. 3. Diberikan ujian atau cobaan Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah s.a.w. bisa menjadi tanda bahwa Allah menyaingi hambanya Seperti dalam sabda Rasulullah s.a.w. mengatakan Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya cobaan atau musibah Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari 4. Diberikan kehilangan Saat yang paling sakit bagi seorang manusia adalah kehilangan Terutama kehilangan orang tercinta Namun, dibalik kehilangan tersebut Ternyata Allah hendak memberikan pengingat kepada kita Bahwa hasilnya tidak ada yang kekal di dunia ini Kecuali Allah s.a.w. Melalui kehilangan tersebut Allah juga ingin menguatkan hati kita Bahwa hasilnya Allah akan selalu ada bagi setiap hambanya 5. Diberikan kesabaran Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita miliki Karena pada dasarnya Dalam menjalani segala perintah Allah s.a.w. Akan selalu ada yang namanya godaan Inilah fungsi kesabaran dalam diri kita Rasulullah s.a.w. mengatakan Tidaklah seorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik Dan lebih luas dari kesabaran Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Terima kasih telah menonton